Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bertemu lagi dengan channel kita, channel tutorial Bung Dar Channel yang membahas tentang data online dan data offline Serta informasi terkini yang sedang booming Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan kembali memberikan video tutorial Yaitu tentang cara mengisi DRH riwayat keluarga untuk P3K Guru tahap 2 Sebetulnya ini untuk riwayat keluarga itu sudah kami bahas di tahap 1 Tapi tidak apa-apa pada kesempatan kali ini kami akan mereview kembali untuk cara mengisi DRH riwayat keluarga Baiklah teman-teman kita langsung saja masuk ke SSCASN Nah ini adalah SSCASN teman kami gitu ya Nah sekarang kita langsung masuk di menu keluarga Nah dibiasakan teman-teman sebelum kita mengisi itu kita baca dulu petunjuknya ya Silahkan nanti untuk ketentuan pengisian data riwayat keluarga ini dibaca dulu Nah disini yang perlu kita isi nanti data-datanya itu ada 5 teman-teman ya Ini untuk istri atau suami, untuk anak, untuk orang tua, kandung, untuk saudara kandung, bapak atau ibu mertua gitu ya Pengisiannya intinya sama gitu ya intinya sama Baiklah teman-teman kita langsung ke pembahasannya Nah sekarang yang akan kami bahas itu yang pertama adalah istri atau suami Jika teman-teman itu seorang suami maka yang dimasukkan adalah data istrinya Akan tetapi jika teman-teman itu adalah seorang istri maka yang dimasukkan adalah data suaminya gitu ya intinya Nah coba sekarang kita ketambah riwayat istri atau suami kita klik disini Nah disini perlu kita isi ya teman-teman Nah jika suami atau istri teman-teman itu masih hidup gitu ya Nah silahkan masukkan nick dan nomor kakak yang terdapat di kartu keluarga atau di KTP gitu ya silahkan masukkan Akan tetapi jika suami atau istri teman-teman itu mohon maaf sudah meninggal disini ada keterangan Maka kosongkan gitu ya maka kosongkan Jika masih hidup silahkan masukkan nicknya disini ya teman-teman silahkan dimasukkan nicknya gitu silahkan Nah kemudian pekerjaan silahkan disini dipilih teman-teman ya disini ada semua gitu ya silahkan Nah untuk yang sudah meninggal untuk pekerjaan itu pilih belum atau tidak bekerja ya Karena yang sudah meninggal itu tidak bekerja otomatis Nah kemudian silahkan masukkan disini nama suami atau istrinya gitu ya silahkan masukkan Ini menggunakan huruf kapital ya Nah seperti ini saja yang bagus gitu Nah ini untuk tempat lahir adalah nama kabupaten teman-teman ya silahkan diketikan nama kabupaten gitu Nanti akan muncul disini teman-teman Nah ya umpamanya kami itu kabupatennya di berbes ya tulis berbes Silahkan teman-teman masukkan gitu Nah tanggal lahir silahkan dimasukkan tanggal lahir suami atau istrinya gitu ya Kita klik disini lalu cari tahunnya gitu silahkan disini ya Lalu bulannya kita masukkan lalu tanggal ini hanya contoh saja Nah kemudian untuk perusahaan ini adalah nama tempat kerjanya itu perusahaannya dimana Jika tidak mengetahui bisa kosongkan atau strip ya atau di strip juga bisa gitu Lalu status perkawinan jika teman-teman sudah menikah disini ada pilih menikah Atau cerai hidup atau cerai mati silahkan dipilih Umpamanya menikah gitu ya Lalu masukkan akte menikahnya silahkan dimasukkan akte menikahnya disini ya Silahkan masukkan gitu Nah silahkan dimasukkan akte menikah ya Nomor menikahnya Tanggal menikahnya itu kapan silahkan dimasukkan ya Silahkan dimasukkan Bisa dipilih-pilih disini teman-teman ya Nah contoh ini hanya contoh saja Lalu status hidup Apakah suami atau istri teman-teman itu masih hidup atau sudah meninggal gitu ya Umpamanya masih hidup ya Kita klik masih hidup Nah ini kalau seperti ini sudah Silahkan di cek lagi lalu kita simpan Maka akan masuk ke sini teman-teman gitu ya Maka akan masuk ke sini Nah untuk anak orang tua kandung saudara kandung bapak ibu mertua pun cara pengisiannya sama teman-teman ya Cara pengisiannya sama Contoh untuk anak umpamanya Silahkan masukkan nik dan nomor kakak anak gitu Jika anaknya mohon maaf sudah meninggal Itu silahkan kosongkan untuk nik dan nomor kakak gitu ya Silahkan ini hanya contoh saja gitu Silahkan masukkan Nah lalu pekerjaan anaknya itu dimasukkan Umpamanya pelajar ya kita masukkan pelajar Umpamanya mohon maaf anaknya itu sudah meninggal ya pilih tidak bekerja gitu ya Nah lalu nama anaknya juga silahkan dimasukkan ya Berdasarkan nama yang tertera di akte kelahirannya gitu ya silahkan masukkan Tempat lahir ketikan saja ini nama kabupatenya teman-teman ya silahkan nanti akan muncul Nah lalu tanggal lahirnya kapan gitu ya untuk anaknya tinggal dipilih saja disini gitu ya Nah seperti ini teman-teman Lalu perusahaannya Umpamanya anaknya itu bekerja dimana silahkan tuliskan nama perusahaannya Umpamanya anaknya masih sekolah silahkan itu nama sekolahnya apa SD negeri Apa gitu ya silahkan ditulis disini Nama sekolahnya Nama perusahaan anak ini gitu karena masih sekolah Kalau memang disini pelajar gitu ya silahkan Nah lalu jenis kelamin anaknya itu pria atau wanita Lalu statusnya itu masih hidup atau sudah meninggal Nah gitu ya Nah seperti ini kalau sudah kita simpan Intinya sama teman-teman ya Nanti untuk orang tua kandung saudara kandung bapak ibu mertua juga sama intinya seperti itu Nah jadi yang perlu kami tegaskan gitu ya Yang perlu kami tegaskan itu adalah Jika keluarga teman-teman itu sudah meninggal gitu ya Untuk nik dan nomor kakak itu tidak dimasukkan Karena untuk orang yang sudah meninggal Nik dan nomor kakak sudah tidak berlaku lagi Termasuk pekerjaan untuk yang meninggal itu tidak bekerja gitu ya Nah disini statusnya otomatis nanti bisa meninggal Meninggal dunia maksudnya ya untuk dipilihnya Nah untuk nama tempat lahirnya ya tetap dimasukkan gitu ya Intinya bisa disimpan lah seperti itu Nah untuk keluarga yang sudah meninggal atau yang suami atau istrinya sudah bercerai gitu ya Itu sudah ada di tutorial kami semua teman-teman ya Silahkan disini bisa dilihat gitu ya Bisa ditonton Nah disini sudah ada semua teman-teman ya Nah disini sudah ada semua gitu ya Ini cara input NIP orang tua PNS gitu ya Cara mengisi suami istri yang bercerai sudah ada gitu ya Lalu cara tambah riwayat pekerjaan yang sekolahnya ini berpindah-pindah juga sudah ada Nah ya silahkan bisa dilihat-lihat Bisa ditonton bisa dilihat Di like dan di subscribe ya teman-teman Nah jadi pengisiannya itu seperti itu teman-teman ya Intinya silahkan masukkan data-datanya sesuai dengan data yang valid gitu Karena kevalinan data ini adalah mutlak gitu ya Di pemberkasan ini Jadi untuk pengisiannya intinya sama ini ya Untuk pengisiannya juga sama semuanya gitu Baiklah teman-teman itu saja mungkin tutorial yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Kami tunggu yang belum silahkan di like, di subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami Serta bisa di share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih